Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP mengutip pandangan Jan Remeling, guru besar dan mantan jasa agung Belanda mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar rumusan delik Bisa menurut pendapat Ali gimana itu? Baik, izin yang mulia boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini Jadi begini Bapak penuntut umum yang saya hormati Nah kalau begini pertanyaannya ini konek ini karena sesuai dengan bidang saya Baik, izin menjawab Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat dari awal saya sudah ketengahkan bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda ada yang memandang tidak perlu dibuktikan tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan sebentar dulu Pak seperti yang Bapak kemukakan itu dengan mengutip pendapat dari Belanda Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan nah itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan tetapi bagi saya pribadi Pak mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan karena dengan mengungkap motif itu maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan jangan lupa Pak unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan jadi dengan mengetahui motif diketahui lah mengapa dia melakukan tindak binatang tersebut oh ternyata motifnya seperti ini tadi sudah saya jelaskan saya sudah tangkap itu maksud saya tadi ini kan asbabun uzul istilahnya sejarah lahirnya 340 kewapai jadi dari apa namanya permeling tadi menjelaskan asbabun uzul 340 kewapai tidak perlu dijauhkan motif itu menurutnya itu hanya sedikit saja dari saya cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik gak? atau berstandel delik? jadi begini Pak sudah jelas masuk bagian iya atau tidak itu aja jawabannya mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti eh tidak Pak menyampaikan sesuatu maksudnya gini ahli isaputong mohon maaf ya maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik gak? berstandel delik yang harus dibuktikan oleh penuntur umum gitu maksudnya iya saya terasa tiba-tiba bapak ganteng sih bicaranya bagus jadi saya agak senang rasa lucu saya Pak ya jadi boleh saya bicara sekarang? boleh saya yang bicara silahkan oke Pak terima kasih atas pertanyaannya jangan diulang-ulang lagi Pak ya tadi saya sudah katakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati